Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari dua raja-raja pasal yang ke-6 ayat 5-7 Dua raja-raja 6 ayat 5-7 Firman Tuhan mengatakan Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sepatang pohon Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air Lalu berteriak-teriaklah ia Wahai Tuhan ku itu barang pinjaman Tetapi berkatalah Abdillah Kemana jatuhnya Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya Kemudian Elisa memotong sepotong kayu Lalu dilemparkannya ke sana Maka timbulah mata kapak itu dibuatnya Lalu katanya Ambillah Orang itu mengelurkan tangannya Dan mengambilnya Ada serombongan Nabi Mau membangun komplek tempat tinggal Nabi Elisa mengikuti mereka Dan mengawasi pengerjaan rumah tersebut Tiba-tiba salah seorang dari antara mereka Mengalami musibah Saat menebang pohon Mata kapaknya jatuh ke jebur sungai Perhatikan rangkaian masalah tersebut Mata kapak jatuh merupakan masalah pertama Dia jadi tidak bisa melanjutkan pekerjaan Yang kedua Kapak itu barang pinjaman Bagaimana mungkin mengembalikan Kalau barangnya hilang Ada banyak diantara kita Yang mengalami posisi Dalam randa kutip Sudah jatuh tertimpa tangga Sudah pinjam sesuatu Ternyata tidak mudah mengembalikan Masih ada tanggungan Kok malah dikeluarkan dari kerja Sudah pinjam uang Tapi penghasilan jauh dari cukup Dan ternyata pekerjaan tidak lancar juga Ada yang pernah mengalami situasi seperti itu Saya pribadi pernah ada dalam situasi serupa Seorang hamba Tuhan yang kapaknya jatuh ini Mengadu pada Nabi Elisa Dalam perkataan profetiknya Elisa bertanya Kemana jatuhnya Adakalanya saat situasi sedang tidak menentu Tuhan minta kejujuran kita dengan bertanya Kemana jatuhnya kita Apakah kita mau terbuka Jujur dihadapan Tuhan Mengakui kejatuhan kita Saya pernah jatuh pada situasi Berharap pada manusia Saat keuangan sulit Saya berpikir pinjam uang ke seseorang Atau mengajukan kredit ke bank Atau juga berharap Undian alisan keluar Oleh karena itu Sekian waktu saya menanggung Beban keuangan dengan tidak mudah Seperti berputar Menutup lubang satu Dengan membuka lubang yang baru Bagi saya Masa-masa Lima atau enam tahun yang lalu Yang namanya pertolongan Tuhan itu Kalau ada teman Mau pinjami saya uang Sampai pada posisi Saya sadar bahwa saya salah Saya jatuh pada lubang yang besar Saya datang pada Tuhan Saya mohon dipulihkan Dari keterburukan secara ekonomi Saya juga pernah jatuh pada situasi Tidak mudah mengampuni Sekian tahun saya hidup Sebagai seorang pendendam Saya mudah curiga pada orang lain Saya hidup dalam kepahitan Dan sakit hati Dari waktu ke waktu Sampai akhirnya saya datang pada Tuhan Saya akui kejatuhan saya Di situ Tuhan pulihkan hidup saya Selanjutnya saya mulai bisa belajar Mengampuni orang lain Saya pun bisa memahami dan menerima Saat orang lain dalam kondisi Ditolak dan dikecewakan Oleh lingkungan terdekatnya Dan saya bisa melayani Orang-orang itu Karena saya pernah berada pada situasi yang sama Hari ini Mari kita periksa hidup kita Saat kita mengalami banyak pergumulan Dan kesulitan hidup Coba kita koreksi Dimana jatuhnya kita Ada orang-orang yang jatuh Karena salah dalam penggunaan keuangan Berharap pada manusia Saat ada kebutuhan Ada orang yang jatuh Dalam pergaulan Mengumbar nafsu Kesana kemari Ada orang yang jatuh Dalam sakit hati Kecewa dan kebahitan Tidak jarang Ada yang terjebak Dalam posisi keuangan Yang tidak mudah Ada yang menjadi sakit Yang tidak berdaya secara fisik Atau ada juga yang mengalami kegagalan Demi kegagalan Dalam melakukan segala sesuatu yang dikerjakan Hari ini Selama masih ada kesempatan bagi kita Mari kita sama-sama merendahkan diri Di hadapan Tuhan Mohon belas kasihan Tuhan Mohon supaya Tuhan memulihkan hidup kita Kita mengangkui kejatuhan kita Tanpa perlu ada yang ditutupi Maka saya percaya Keajaiban Tuhan akan terjadi Atas hidup kita Mungkin yang pertama Bukan masalah keuangan kita beres Atau langsung hutang anda lunas Dalam sekejap Atau sembuh dari sakit Atau bisa mencapai hal-hal yang baik Secara lahiria Keajaiban Tuhan yang pertama Akan terjadi adalah Dia mau menerima Dan memulihkan hidup kita Ditegakkannya lagi Jiwa kita yang sudah lemah Tidak berdaya Diangkatnya hidup kita Yang sudah jatuh dan terburuk ini Selanjutnya Apabila Tuhan berkenan Dia akan bereskan pergumulan kita Seturut dengan cara Dan rencananya seturut Mari kita datang pada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah terima firmanmu Ini kami anak-anakmu Tuhan Ampuni kami Kalau kami Jatuh Tuhan Dalam kondisi yang tidak berdaya Kami terburuk Kami Sudah tidak tahu Apalagi yang harus kami lakukan Hari ini kami mau Jujur diadaban Tuhan Untuk setiap kejatuhan kami Ampuni kalau kami salah Dalam penggunaan keuangan Ampuni kalau kami berharap Pada manusia Ketika kami dalam kondisi yang terbesar Ampuni Tuhan Kalau kami tidak tahu lagi Harus bagaimana Dan akhirnya kami salah Dalam melangkah Ampuni ya Tuhan Kalau kami tidak berharap Kepadamu Dalam kondisi yang Paling sulit Sekalipun Ampuni kalau kami Salah dalam menggunakan Tubuh kami Tuhan Sehingga kami jadi sakit Ampuni Tuhan Kalau kami tercepak Dalam muda sakit hati Tidak mengampuni Orang lain Kecewa dengan orang lain Punya kepahitan Pada orang lain Dan itu membuat luka yang besar Dalam hati dalam hati kami Ampuni kami Tuhan Tuhan Yesus Bapak ibu dan saudara terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kalau Anda ingatkan sesuatu Yang itu merupakan sumber Kejatuhan Anda Dalam hal apapun Dalam hal keuangan Dalam hal rumah tangga Dalam hal Kondisi fisik Bahkan dalam hal Sakit hati yang Anda Alami Minta ampun dadah bantuan Secara pribadi Minta Tuhan bereskan Terbuka saja dadah bantuan Ya Bapak Dari tempat ini Ya Bapak penuh doa Kiranya kau perkenan Ya Tuhan Menolong setiap anak-anakmu Dalam kejatuhan Yang dihadapi Yang di alam Dan kau berpercaya Melekasih karuniamu Kau menegakkan Engkau memulihkan Kau menolong setiap kami Kau menerima setiap kami Maka kami yang berharap Kepada Tuhan tidak akan Menyelakkan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Setiap orang berharap Pada Tuhan Hidupnya akan diubahkan Dipulihkan Dan tidak akan Pernah dikecewakan Di dalam nama Yesus Sampai berdoa Dan mengucap syukur Berkatmu ada atas Anakmu yang mendengar Regaman ini Dan percaya Dapat tolongan Tuhan Kami alam Amin Selamat mengalami Pemulihan dari Tuhan Dalam kehidupan kita Sepanjang hari ini Dan sepanjang umur Hidup kita Salam dari Salam dari Salam dari Salam dari Tetap setia Sampai dari Tuhan Tuhan disumur berkati Sampai dari Tuhan disumur berkati Tuhan disumur berkati